Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Kembali lagi dengan saya Fairus di acara Salam Pramuka Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Titi Kwartika Saya perwakilan dari SMK Negeri Tiga Bugur Harapan saya untuk Pramuka di SMK Negeri Tiga Bugur Yang pasti lebih maju lagi Namun karena banyak kendala yang terjadi di SMK Negeri Tiga Bugur Pada hari ketiga MPLS di SMK Negeri Tiga Bugur Diisi dengan materi kepramukaan yaitu kepenegakan oleh Pak Agus dan Pak Minin Harapan kami Perwakilan dari Pembina SMK Negeri Tiga Bugur Kami ingin Pramuka di SMK Negeri Tiga Bugur Makin maju lagi Anak-anak pun lebih biat lagi Dalam berprestasi di bidang kepramukaan Ya saya Arawira Suwara Ketua Panitia Pandey seru dan sehat bersama Pramuka bersama Kadedirahim tanggal 20 Agustus 2023 Soalnya ini adalah acara akbar yang akan diikuti kurang lebih 5.000 peserta pramuka sekota Bogor Dalam rangka memberi peringatan hari Pramuka yang ke-62 Dan hari ini Panitia berkumpul untuk mempersiapkan acara tersebut Dan harapannya ini bisa menjadi acara paling akbar yang pernah diselenggarakan oleh Kuarcap Pirakan Pramuka Kota Bogor Dan untuk semua anggota pramuka di Kota Bogor Baik dari tingkat penggalang dan seluruh tingkatan Termasuk pramuka dewasa Mari join acara ini Daptar di Kuarcap atau daptar di sekolah masing-masing SD, SMP, SMA Daptar di sekolah masing-masing Kalau pramuka dewasa bisa ke Kuarcap atau di Radar Bogor Pastikan semuanya hadir di tanggal 20 Agustus 6.30 Di Plaza Balai Kota Sampai Gor Vajajara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum Assalamualaikum Salam Pramuka Alhamdulillah Puji syukur Saya panjatkan terhadap Allah SWT Yang mana pada hari ini Kami dari Bina Muda Kuarcap Kota Bogor Melaksanakan Pesta Siaga Serbukatif Yang mana baru di Bogor Telah melaksanakan Yang baru melaksanakan Pesta Siaga Serbukatif Saya ucapkan terima kasih Kepada semua pihak Yang telah mendukung Kegiatan Pesta Siaga Serbukatif Serbukatif maaf Kepada Kak Kuarcap Kota Bogor Sekretaris Kuarcap Kota Bogor Para wakak Dari semua wakak Para andalan Andalan dari Komisi Bidang Lain Dan Komisi Bina Muda Semoga kegiatan ini Bisa menambah Nilai-nilai atau nilai tambah Menjadi kuarcap Kegiat tahun yang akan datang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Berangga Selamatkan Nama saya Kak Aji Maulana Saya membina Dari kakalan SMA IT Mopro Bogor Hari ini Saya syukur Selamat malam Selamat malam Selamat malam Upacara Pelepasan kami Pendingan Kota Bogor Dalam kegiatan Jambore dunia di Korea Dan juga Pelepasan Peserta Raimuna Nasional Alhamdulillah Berjalan dengan baik Sesuai dengan harapan Selanjutnya Kami Insya Allah Sudah mempersiapkan semuanya Di tanggal 30 Kita akan Berangkat Sailing center Atau CC Di Cibubur Sampai tanggal 31 Dan tanggal 31 Pukul 12 Tanggal 31 Pukul 24 00 Kami Kontingen Kota Bogor Terbang Menuju Korea Harapannya Semua yang sudah Direncanakan Semua yang sudah Dipayakan Untuk di jalan dengan baik Dengan lancar Terima kasih Salah tentunya Semoga juga Kita mendapatkan banyak pengalaman Ilmu Beranfaat Dan sampai kembali ke Indonesia dengan selamat Sekian Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Perkenalkan Nama saya Buri Angdeni Pak Muki Pimpinan Pimpinan Melaksanakan Pelepasan Untuk para peserta Raimunan Nasional Ke-12 Tahun 2023 Berkepatan di Balai Kota Bogor Untuk selanjutnya Mungkin ada Pertemuan terakhir ya Pada musuh ya Di tanggal 29 Dan tanggal 20 Dalam rangka Persiapan Menuju Kejahatan Raimunan Nasional Harapannya Bisa Memperkenalkan Kota Bogor Di tingkat Pimpinan Dan harapannya Juga Untuk para peserta Pada saat Kelaksanaan Kejahatan Sampai dengan Kejahatan Selesai Selalu Dibisaan Kesehatan Bisa Mengambil Dan bisa Mendebarkan Kejahatan Acaranya Dimulai Pada tanggal 14 Sampai tanggal 21 Tapi untuk Kejahatan Peserta Itu dari Tanggal 17 Agustus Bisa Bisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Kami Saya Pudin Kepala SDN Julang Kota Bogor Yang saat ini Kita saksikan Bersama Pameran Lukisan Karya Anadis SDN Julang Yang digelar Mulai hari ini Jumat Tanggal 21 22 Sampai dengan 23 Juli Tahun 2023 Di gedung Bakorwil Kota Bogor Pameran Lukisan ini Berkajuk Karya Menjulang Prestasi Ibu-Ibu Orang Tua Murid Memprakarsai Kegiatan Seni Lukis Dalam rangka Memperingati Hari Anak Nasional Tanggal 23 Juli Yang akan datang Karena itu Saya Sangat Mengapresiasi Kepada Seluruh Warga Sekolah Yang turut Serta Memberikan Support Hitungan Demi Terlaksananya Pameran Lukisan Anak-anak SDN Julang Kota Bogor Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya